Terima kasih buat hari ini Dan kami kembali Tuhan Akan belajar di dalam Materi-materi kami hari ini Kiranya Engkau Allah Ruh Kudus Menolong dan memimpin kami semuanya Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Anak-anak kita akan kembali bertemu Di dalam materi kita Yaitu Aku menerima keselamatan Di dalam bacaan Alkitab kita Adalah Masmur 27 Ayat 4 Dan kisah para rasul 4 Ayat yang ke-12 Bagian A Pentingnya menerima Anugerah keselamatan dari Allah Yaitu menerima Anugerah keselamatan dari Allah Merupakan satu-satunya Jalan untuk membebaskan manusia Dari dosa Dalam perjanjian lama Manusia mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan Kurban yang terbaik Tak bercacat celak Nah segala sesuatu itu Harus yang terbaik Bagi Tuhan Tetapi Tuhan menolak kurban mereka Karena hati mereka Jauh daripada Tuhan Berarti mereka itu Atau umat Tuhan Bangsa Israel Mempersembahkan kurban bakaran Hanya sebagai kewajiban Tetapi hati mereka Tidak terpaut kepada Tuhan Yang bagian kedua Menerima anugerah keselamatan dari Allah Membawa manusia ke arah perubahan hidup Jadi manusia harus berubah hidupnya Dari milik sendiri menjadi milik Allah Manusia harus mengabdikan hidupnya kepada Allah Jadinya pentingnya menerima anugerah keselamatan itu Yaitu menerima anugerah keselamatan dari Allah Merupakan satu-satunya jalan ya Untuk membebaskan kita dari dosa Dan juga merupakan Membawa kita kepada perubahan hidup Nah bagaimana kita merespon keselamatan dari Allah Merespon keselamatan yang Allah beri Dengan menunjukkan perilaku yang tepat Sebagaimana orang yang telah menerima keselamatan dari Allah Yaitu dengan cara Mengasihi Tuhan dan sesama Dan juga membawa damai Yang ketiga Menebarkan sukacita Dimanapun kita berada Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan Kita juga harus bisa mengasihi sesama Sesama itu baik itu kawan maupun lawan atau musuh Dan membawa damai Jadi pembawa damai itu Tidak menebarkan permusuhan Tetapi menebarkan sukacita Bagiat C Membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan Bagaimana caranya Perilaku sehari-hari ada perubahan Menjadi perilaku yang berkenan kepada Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Yaitu berpedoman dengan firman Tuhan Perilaku yang baik akan menjadi berkat bagi orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan Jadi perilaku kita yang baik akan membawa orang lain itu mengenal Tuhan Siapa dia? Yaitu dia murid Tuhan Memiliki karakter Kristus Yang penuh kasih, pengampun, sabar, suka menolong dan lainnya Dalam bacaan Alkitab kita Jadah Masmur 27 Ayat 1-4 Masmur menyatakan imannya kepada Tuhan Dan dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya Serta menjadi saksi Tuhan Seumur hidupnya Bagaimana dengan dirimu Apakah sudah menyatakan iman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Dan menjadi saksi Tuhan seumur hidup Jadi setiap tingkah laku perbuatan kita itu menjadi berkat bagi orang lain Dalam kisah para raksu 4 E 12 Sikap Petrus dan Yohanes yang berani menyatakan siapa Tuhan Yesus Membuat para imam terdiam Jadi itu ada pimpinan roh kudus Bukan gerasa kurusu atau kemauan sendiri Jadi mintalah kepada roh kudus untuk memimpin kalian Memberikan keberanian untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus itu Keberanian mereka membuat nama Tuhan Yesus Semakin tersebar Semakin mulia diantara umat manusia Nah siapkah kamu menjadi saksi Kristus Tidak usahlah kita muluk-muluk mengatakan menjadi pendeta dan sebagainya Tingkah laku kita yang baik itu sudah menyatakan siapa Tuhan Yesus itu sendiri Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Tuhan engkau mengingatkan kembali kepada kami Jika kami sudah menerima keselamatan yang daripada engkau Tidak ada perubahan hidup dalam kehidupan kami Tuhan Kami semakin menjadi lebih baik Lebih bisa mengasihi orang lain Itu menyatakan kami sudah mengasihi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan berkati kami semua Berkati segala usaha pekerjaan kami semuanya Tuhan Dan juga berkati anak-anakmu yang melakukan atau mengerjakan tugas-tugas mereka Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Sampai jumpa Tuhan Yesus Terima kasih